Ya jelas saja para koruptor tak akan pernah mau jerah. Bahkan, kalau dirasa-rasa, label koruptor di negeri ini sudah seperti profesi saja. Banyak yang mau jadi koruptor. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam The Editor. Di Indonesia, koruptor itu sudah hidupnya senang, matinya pun tenang. Gimana tidak tenang? Hidup para koruptor ibarat menemukan surga di Indonesia. Miliaran, bahkan triliunan uang negara dicolong. Saat ditangkap, ekspresinya cengengesan. Di pengadilan, hukumannya ringan. Rata-rata, vonis korupsi itu 2 tahun 2 bulan. Hidupnya pun tidak dimiskinkan. Lalu saat masuk penjara, selnya kedapatan bak hotel berbintang. Lengkap dengan pendingin udara dan lemari esnya. Tak berhenti di situ. Hukuman para koruptor ini juga kerap dipangkas lewat mekanisme peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Ya jelas saja para koruptor tak akan pernah mau jerah. Bahkan, kalau dirasa-rasa, label koruptor di negeri ini sudah seperti profesi saja. Banyak yang mau jadi koruptor. Makanya, antusiasme publik sangat tinggi ketika muncul wacana untuk menuntut mati mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Netizen di media sosial ramai membicarakannya. Usulan itu dilontarkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HL Sasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiarich. Bahwa, dua menteri itu layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan pemberatannya sampai pada pidana mati. Kasus kedua menteri itu dianggap cukup alasan pemberat untuk dituntut hukuman mati. Pertama, mereka melakukan kejahatan dalam keadaan darurat saat COVID-19. Kedua, mereka melakukan kejahatan dalam jabatan. Dua hal memberatkan itu lebih dari cukup untuk diancam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu kata Prof. Edi Hiarich. Ini melakukan, apa namanya, melakukan perbuatan korupsi yang kemudian kena OTT KPK. Bagi saya, mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. Mengapa demikian? Karena menurut hemat saya, ada paling tidak dua alasan pemberat bagi kedua orang ini. Yang pertama, mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat. Dalam konteks ini adalah COVID-19. Dan yang kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan. Jadi dua hal yang memberatkan itu, itu sudah lebih dari cukup untuk diancam dengan pasal 2 ayat 2. Namun, kontroversi mengiringi wacana tersebut. Yang jelas, pegiat HAM sudah pasti menolak pidana mati. Namun, di satu sisi, penggiat anti korupsi itu maunya koruptor dihukum mati. Yang jelas, kata Prof. Edi Hiarich, DPR dan pemerintah tidak masalah jika ada penerapan tuntutan hukuman mati bagi dua ex-menteri ini. Penerapan pidana mati tak menjadi persoalan bagi DPR dan pemerintah. Tapi, dari perspektif pegiat HAM, itu ada persoalan. Pemerintah mau dengar yang mana tutur guru besar Universitas Gajah Mada tersebut. Wacana hukuman mati yang membuat harapan publik membuncah. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan surat edaran tentang penerimaan sumbangan hibah dari masyarakat selama pandemi COVID-19. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti yang tertuang pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pindah Korupsi. Ungkap Ketua KPK, Firly Bahuri yang dimuat MediaIndonesia.com pada 31 Agustus lalu. Itu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti apakah bisa masuk dalam Pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999. Saya kira memang kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 itu. Dan malam hari ini yang kita lakukan tap tangan ini adalah tindak pidana berupa penerimaan sesuatu oleh pilihan negara. Jadi itu dulu. KPK sih mestinya berani seperti yang disampaikan pimpinannya ini. Yakni melakukan penuntutan terhadap kasus dukaan korupsi dengan tuntutan pidana mati. Apalagi prasyarat untuk menuntut hukuman mati pun dianggap telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Tipikor. Soal diputusnya seperti apa? Ya biarkan hakim nanti yang mengetok palunya. Namun sebagai komitmen untuk menegakkan pemberantasan korupsi, sebagai warning kepada masyarakat untuk tidak melakukan korupsi, kasus ini harus dituntut dengan pidana mati. Memang pertentangannya sangat kuat. Selama ini hukuman mati itu dicap sebagai pelanggaran HAM. Bahkan ada pula yang berpendapat tidak memberikan efek jerah. Dua hal yang terus memicu kontroversi apakah perlu pengenaan hukuman mati di negeri ini. Kita telah ah yang pertama mengenai hukuman mati merupakan pelanggaran HAM. Para aktivis kemanusiaan selalu menilai bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran HAM yang paling penting yaitu hak untuk hidup. Hak fundamental yang merupakan hak yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun. Tetapi bukankah juga ada pendapat yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap kekerasan dan hak asasi manusia. Alasannya korupsi memiliki dampak yang luas dan sistematis terhadap kehidupan ratusan juta rakyat Indonesia. Perspektif kedua, soal efek jerah. Ada yang menganggap bahwa hukuman mati tidak berkorelasi positif dengan efek jerah. Negara-negara dengan tingkat hukuman mati tinggi seperti Tiongkok, korupsinya juga masih terjadi. Sebaliknya, Denmark, negara yang paling bersih dari korupsi, justru telah menghapus hukuman mati sejak tahun 1994. Pertanyaannya, emang bisa Indonesia menyamai Denmark? Mau menyamai Tiongkok aja nggak bisa, apalagi mimpi seperti Denmark. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 yang dirilis oleh Transparansi Internasional berada di posisi 102 dengan skor 37. Sedangkan Tiongkok berada di posisi 78 dengan skor 42. Mereka yang menentang hukuman mati selalu menggantungkan argumentasinya bahwa koruptor lebih takut miskin daripada takut mati. Namun faktanya, di Indonesia itu koruptor tidak dihukum mati dan juga tidak dimiskinkan. Bahkan juga sulit untuk menuntaskan kasus korupsi karena pelakunya berjamaah. Dan urusan memiskinkan ini jelas tidak mudah, susah dieksekusi. Hukum positif di Indonesia masih banyak celahnya yang membuat koruptor mudah berkelit hartanya. Ada yang disembunyikan lewat hibah, warisan, atau hasil bisnis yang nggak bisa dirampas. Belum lagi, perampasan aset koruptor itu dilakukan jika terkait dengan perkara yang menjeratnya. Padahal kita tahu para koruptor kelas kakak itu seumur hidupnya mengeruk uang negara dengan korupsi. Jika perkaranya yang lalu-lalu tidak disidik, ya hartanya tentu masih banyak. Tidak akan dirampas. Yang jelas, ganjaran bagi koruptor di Indonesia masih jauh dari rasa keadilan. Ketika rakyat bangsa ini kesusahan karena pembangunan terhambat korupsi, mereka hidup senang bergelimang harta haramnya. Bagi koruptor, tidak ada susahnya hidup di Indonesia. Indonesia seakan menjadi habitat nyaman bagi koruptor. Mengentit uang rakyat, duit jadi banyak, hidup pun senang. Dipenjara dengan fasilitas mewah, juga jadi senang. Vonis ringan bikin koruptor senang. Apalagi vonis dipangkas mahkamah agung, koruptor tambah senang. Koruptor pun matinya tenang. Sudah saatnya mencari solusi paling efektif untuk memberantas korupsi di negeri ini. Rumusan hukuman yang paling menjerahkan. Apakah itu sanksi materi, sanksi fisik, atau bahkan sanksi sosial. Kalaupun tidak mau hukuman mati, minimal para pemangku kebijakan negeri ini harus mencari cara bagaimana menjadikan Indonesia sebagai neraka bagi koruptor. Terima kasih telah menonton!